Halo Halo pilot ketemu lagi di channel pilot nakal tuh Om pilot nakal kok apa MJ Bugs duanya ganti warna hitam ya pilih nakal ini beli lagi ya karena sakit hati Bugs yang si hiu putih itu Bugs B2C itu sempat hilang kan jatuh nggak ketemu selama satu minggu dan pilot nakal jengkel ada yang jual ini Bugs B2W kita lupa sih yang jual namanya Om siapa ya dan pilot nakal beli Bugs B2W ini jadi kondisi waktu pilot nakal unboxing ya emang propeller depan merah belakang putih dan itu remotnya enak pilot nakal tunjuknya pakai sajam dan ini remotnya pakai gar skin ya jadi ada stikernya di luar dan ini kondisi bodi yang apa bodi B2W ini sudah dicet hitam metalik kreatif sih ini yang punya Bugs B2W ini ya ini nggak semua sih tapi cuma depannya aja ya dan rapi sih cacatannya bagus banget Oke pilot nakal mau kasih tutorial ya kan banyak yang nanya nih ya Pak Om bikin FPV yang nggak ribet gimana untuk Bugs B2W ini sebenarnya bisa juga untuk semua drone ya jadi nggak harus Bugs B2W ya nah ini pertanggal sudah punya kamera FPV AIO AIO itu apa all in one jadi jangan bingung ini pertanggal benar-benar jelasin dan jangan di skip videonya ya kalau mau belajar mau paham ya lebih baik lihatlah nonton video pertanggal dari A sampai Z sampai habis jangan di skip supaya apa nggak salah paham oke ini kamera FPV AIO FPV itu apa first percent view bukan kamera Wi-Fi ya sudah nggak jaman kamera Wi-Fi sorry berantakan harus ngomong keras ya nggak jaman kamera Wi-Fi delay ya nggak bisa jauh dan sebagainya ya memang Wi-Fi 2,4 GHz dan itu selalu bentrok sama frekuensi drone karena frekuensi drone itu 2,4 GHz dan Wi-Fi juga 2,4 GHz tapi kamera FPV ini frekuensinya 5,8 jadi nggak mungkin bentrok sama frekuensi drone yang 2,4 GHz ya jadi jangan pakai action cam nyalain Wi-Fi ya nanti wassalam drone-nya pasti fly away ya karena apa action cam 2,4 GHz itu punya perintah remote 2,4 GHz juga punya perintah drone-nya bingung ngikut yang mana ya kan jadi susah dikontrol terus tiba-tiba lari sendiri ya itu sudah risiko ya oke kita akan balik ke ini kamera FPV AIO dan ini pertanggal belinya bukan baru tapi bekas tipenya apa JF-03 bukan isin TX-01-02-03 serupa tapi sama eh serupa tapi tak sama ya jadi ini apa mirip seperti isin TX-01-03 tapi ini bukan ini adalah JF-03 belet nakal dapetin ya pelet nakal nggak beli baru pelet nakal belinya bekas ya pelet nakal nah cakep kan jadi gini ini apa mount ini benar ini pelet nakal udah punya lama ya waktu main masih main micin awal-awal itu kan apa kamera FPV-nya masih terlanjang naked bugil kelihatan di atas gitu ya tapi sekarang kan udah keren pakai kanopi beta FPV ini pelet nakal punya dan ini tadinya apa namanya depan ini masih ada potongan-potongan yang mana nih nah ini potongan besar ya yang di depan ini pelet nakal apa sesuai dengan apa nama bentuk kameranya ya ini depan kan ada tonjolan itu ya korta ini ini tadi agak nyangkut jadi pelet nakal potong sedikit supaya pas nah yang belakang pun juga nah ini harusnya tadi nah ini kan kelihatan potongannya ya tadi LCD-nya nggak bisa masuk nyangkut di atas jadi biar masuk pas sempurna sedikit dicowak ya senjatanya apa ini dia sajam cutter yang gosong pelet nakal udah lepas ya jadi ini lebih tajam lagi oke jadi nantinya kalau mau pasang kamera FPV ini tinggal pakai in baterai 1s ya jadi nggak perlu bongkar bodi solder-solder kedalem yang pasti nantinya ya solder sedikit ya kalian mau pakai baterai 1s apa jenis lossy soketnya atau pakai JSTPH kayak punya isinya 011 atau pakai baterai yang mah besar jangan pakai 2s ya meletus ya jadi perlu diperhatiin bahwa kamera FPV ini punya input power ya dia maksimalnya berapa maksimalnya 5 volt yang mendekati adalah 3,7 volt tapi kalau kalian punya step up lebih bagus jadi dari 3,7 volt baterai kasih step up masuk ke sini jadi dia dapat powernya 5 volt tapi kan ribet paling gampang nanti aja lihat video berat nakal waktu berat nakal modif ya oke aduh sampe ngos-ngosan oke jadi ini kamera FPV sudah siap ya ditempel ini kan pas nanti ada pelindungnya tapi kalau dikasih pelindung kayaknya juga kurang bagus ya nanti kan dipasang di atas bodi di atas bodi B2W ya yang bilang takal beli bekas ini oke nanti jadinya seperti ini nah oh sorry kurang fokus nah nanti dipasangnya di atas ini nah cakep kan oke ini potongan-potongan tadi ya memang pilet nakal belum buang biar kalian lihat ya apa aja yang dipotong bagian depan dan bagian belakang dan ini penutup kamera FPV nya jadi ya daripada ini apa pilet nakal belum terbangin ya mending pilet nakal jadikan bahan untuk buat tutorial FPV eksternal nah jadi perlu diperhatikan kenapa taruh di tengah kenapa nggak taruh di bawah ya pilet nakal saran ini sih taruh di atas di tengah posisinya ya karena depan ini ada modul kompas ya sebaiknya jangan menghalangi modul kompas dan di belakang ada stiker merah ini GPS jadi jangan menghalangi 2 modul ini kompas dan GPS yang paling aman adalah di tengah ya nanti baterainya terserah sih mau ditaruh di belakang mau taruh di bawah ya nanti lihat ya tetap pengennya taruh di mana yuk ketinggalan belet nakal mau pasang ya apa namanya pakai velcro nih ada stikernya velcro om velcro tuh apa om ini protokol punya velcro jadi apa namanya double tip tapi kretek aduh susah ya pokoknya namanya velcro deh belinya dimana om ini protokol belinya di s-hardware ya ya tetapnya dua ini satu ada dua jadi ini kan sepasang ya ada yang kasar ada yang halus dan belakang kalau udah potong ngikutin kontur segitiga kenapa pakai velcro jadi waktu kita masukin tas ya ini belum dipasang kalau kita sudah siap terbang nanti tinggal dipasang di sini ya jadi di kretek bilangnya oke tetap kalau pasang dulu ya ini kamera fpv oh bukan velcro nya di atas bodi yuk nah ini belakang kalau udah pasang ya kalau nggak punya velcro pakai double tip ya nggak apa-apa cuman resikonya kalau nggak ada apa namanya nggak ada double tip ya nanti ya banyak akal lah di karetin atau gimana ya kenapa belakang pakai velcro jadi belakang kalau selesai main ya waktu bawa kan kerepotan tetap tinggal lepas aja nih aduh iya nah ya jadi yang kelihatan di sini cuman si velcro ya kan kalau kita udah mau fpv-an tinggal tempel digoyang-goyang dikit biar nempel ya nanti waktu fly pun ya apa namanya sedikit goyang tapi kan nggak masalah ini kan fungsinya untuk memonitor drone ini kepalanya dimana oke jadinya kayak gini ya kata-kata belum pasang kabel kabel powernya oke jadi sedikit agak nongak ke atas cuman nanti dilihat aja lah view nya kalau kurang bagus ya nanti tinggal dipindah aja posisinya ya inget-inget modul kompas di sini GPS di belakang oke pertanggal siap-siap untuk ini solder soket baterai 1S yo pilihan tanggal udah kelar nah ini dia ini pertanggal solder nanti agak fokus nah ini kan tadi kabelnya nggak ada soket ya aduh oke ini pertanggal solder item-item merah-merah jangan dibalik ya terus bila tanggal kasih heat string sorry serak heat string itu apa kabel bakar nah ini ukurannya 1,5mm beli di toko elektro ada atau toko bangunan toko listrik ada kok ya fungsinya heat string ini apa biar sambungan kabel rapi dan nggak ada harus pendek jadi waktu nempel pun aman ya nanti tinggal digulung-gulung gini oke nah terus tinggal pasang ke mount nya yuk masuk aduh pluk kok susah oke kita masuk pasang pelindung nggak ya pasang aja deh eh pertanggal di next video ya untuk tes terbangnya tes FPV nya ini jadi mau coba bisa langsung lihat video pertanggal langsung coba beli spare part dan sebagainya nanti pertanggal kasih link apa pembeliannya yang pertanggal tahu ya kalau JF03 nggak ada pakai tes 03 ya bisa atau pakai LSTS2 dan nantinya ini sebentar kelihatan ya nah dibawah peletakal udah pasang velcro sebentar nanti ini kabelnya kesini kesamping nah kabelnya kesamping ini baterainya dibawah dan tinggal colok coloknya pun juga jangan kebalik ya jadi ini bener-bener eksternal ya modif FPV eksternal oke nah itu dia nyala ya 5E band huruf itu E itu band angka itu channel dan ini satu strip itu 25mW ntar ini kegedean nih drone nya nah itu masih setting 25mW nah itu satu strip 5 channel E band yuk langsung di cek ntar tutupannya dibuka dulu ya nggak kelihatan tau tetanggal pakai monitor FPV Virhug oke semoga ini di band E ya tetanggal lupa-lupa inget oke kurang fokus nah ini tetanggal hadepin ke ini hasilnya kurang fokus nah Virhug kok gelap ya nah ini hasil kamera FPV kalau kita kasih lihat sih jelas sebentar kurang jelas banget ya nah ini kamera FPV jadi sedikit kelihatan baling-balingnya ya aduh kurang fokus lagi nah itu sedikit sebentar kita akan ganti objek yang lebih bagus ini dia mantap kita akan kasih Taranis QX7 aduh nah itu dia hasilnya mantep kan pas di tengah ya jadi apa mur 2 ini 1 2 tetap kelihatan ya itu posisinya ya dilihat aja sih dari letak yang pila tanggal pasang ini ya jadi dari mata ini masih ada ya jarak sedikit lah oke karena kompasnya disini pas di tengah-tengah dahi kayaknya dahinya B2W yoo mantap ya nanti pila tanggal cek pila tanggal test ya di video kedua belum sangklusi belum mati habis nih baterainya oke udah dapet ya tadi sekilas ini pila tanggal belum charge oke jadi sekian ya untuk modif FPV eksternal dari pila tanggal ya jadi gak perlu pakai apa namanya gak perlu modif buka body dan sebagainya baterai pun tetep flatnya tetep utuh ya jadi mau dipasangin action cam dan sebagainya ya nanti ini apa posisi baterai terserah kalian yang mau enanya taruh dimana supaya apa efisiensi tempat jadi ya gampang kok gak susah-susah amat oke cukup sekian ya untuk tutorial FPV eksternal dari pila tanggal semoga berhasil buat yang mau coba FPV ya oke pila tanggal pamit thank you and safe life ciao how ya 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 cah ya Terima kasih.